Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya Jumpa kembali bersama Bu Guru di Youtube Channel Guru Mandiri Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 3 Tema 6 Energi dan Perubahannya Subtema 4 Penghematan Energi Pembelajaran ke 1 Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu Menghemat penggunaan listrik Rumah Dayu sangat asri dan bersih Banyak tanaman di halaman rumahnya Setiap sore hari Dayu dan keluarga menyirami tanaman Pagi hari Dayu dan keluarga membersihkan rumah Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara Selain itu rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya Akhirnya lingkungan menjadi sejuk Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan Dengan demikian Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik Selain itu biaya listrik menjadi murah Nah sobat pintar jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya Yang pertama coba kalian sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi Rumah Dayu memiliki pepohonan yang sangat subur dan rimbun Jendela dan lubang anginnya banyak dan terang pada pagi serta sore hari Rumah Dayu tidak membutuhkan pendingin ruangan sehingga menghemat energi listrik Pertanyaan kedua sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi Dengan menghemat penggunaan energi listrik kita akan mendapatkan banyak manfaat Misalnya biaya tagihan listrik bulanan kita menjadi lebih ringan Menghemat penggunaan bahan bakar fosil Menjaga lingkungan alam agar tetap bersahabat Ikut berpartisipasi dalam mencintai bumi ini dan masih banyak lagi Selanjutnya pertanyaan ketiga Mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi Karena dengan menanam pohon maka suhu di sekitar kita menjadi lebih sejuk Sehingga tidak perlu lagi menggunakan AC, kipas angin, air cooler dan semacamnya Sobat pintar apa yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan listrik Nah berikut ini adalah beberapa cara menghemat energi listrik Yang pertama yaitu menggunakan alat-alat listrik yang hemat energi Yang kedua membuka jendela pada siang hari dan tidak menyalakan lampu pada siang hari Yang ketiga menyalakan peralatan listrik hanya saat digunakan saja Hal itu untuk mengurangi waktu pemakaian Yang keempat mengganti lampu pijar dengan lampu neon Oh iya lampu neon ini lebih hemat listrik ya Selanjutnya yang kelima menanam pohon di sekitar rumah supaya sejuk Sehingga kita tidak perlu menggunakan penyejuk ruangan Itulah beberapa cara untuk menghemat energi listrik Kalian bisa melakukannya di rumah ya Sore hari angin bertiup lebih kencang Dayu senang sekali bermain kincir angin buatannya Dayu bermain di depan jendela kamarnya Angin kencang membuat kincir angin berputar lebih kencang Mainan kincir angin tidak memerlukan listrik Dayu menghemat penggunaan listrik Edo dan Benny akan membuat kincir angin Nah alat dan bahan yang disiapkan adalah sebagai berikut Pertama-tama yang harus disiapkan yaitu kertas lipat warna-warni Atau biasa digunakan kertas origami Kemudian lem Sedotan plastik tebal Gunting Karton atau kain flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran kecil Paku payung berwarna Dan juga penggaris Selanjutnya berikut ini adalah langkah-langkahnya Langkah pertama baliklah kertas lipat origami Buatlah garis miring atau diagonal pada kertas lipat tersebut Beri tanda titik pada jarak 6 cm ya Kemudian guntinglah ujung kertas mengikuti garis miring atau diagonal sampai tanda titik tersebut Berikutnya tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah Kemudian tusukkan sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir angin Selanjutnya tempelkan kain flanel atau karton berbentuk lingkaran agar ujung paku payung tertutup Nah seperti itu langkah-langkah membuat kincir angin Mudah sekali bukan? Kalian juga bisa membuatnya di rumah Buatlah dengan beberapa warna yang lain Selanjutnya kalian bisa mainkan ya Kincir angin buatan Benny dan Edo telah selesai Buatan kalian juga pastinya sudah selesai Kalian bisa bermain kincir angin bersama dengan teman-teman Wah pasti seru ya bermain kincir angin beramai-ramai Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh